Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mama Bola TV Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe channel ini Karena akan ada video terbaru setiap harinya Yang akan membahas seputar prediksi beberapa pertandingan sepak bola versi pribadi Mama Bola TV Nyalakan juga notifikasinya ya Agar teman-teman semua gak ketinggalan update terbaru dari channel Mama Bola TV Hari ini Mama Bola akan membahas 6 pertandingan Dan langsung aja yang pertama disini ada dari Inggris Liga Premier Babak 1 Disini ada Chelsea melawan Crystal Palace Untuk informasi pertandingan dari Chelsea ada satu pemain yang tidak dapat bermain Yaitu ada Ziyech dikarenakan Cidera Bahu Dan satu pemain lagi yang masih dipertanyakan yaitu ada Lukaku dikarenakan tidak cukup bugar Sedangkan dari Crystal Palace ada tiga pemain yang tidak dapat bermain Yaitu yang pertama ada Eze dikarenakan Cidera Urat Keting Lalu ada Ferguson dikarenakan Cidera Paha dan Eulise dikarenakan Cidera Punggung Dan untuk performa lima pertandingan sebelumnya dari Chelsea mendapatkan empat kali menang dan satu kali seri Sedangkan dari Crystal Palace mendapatkan tiga kali menang, satu kali seri dan satu kali kalah Dan untuk head-to-headnya disini dimenangkan lima pertandingan oleh Chelsea Untuk klasemen sementaranya Chelsea ada di posisi ketiga dengan memperoleh poin nol Sedangkan Crystal Palace ada di posisi kedua belas dengan memperoleh poin nol Untuk prediksi kali ini mama boleh memilih Chelsea pur 1,5 atau over 2,5 Selanjutnya ada dari Jerman Bundesliga babak ke-1 Disini ada Dortmund melawan Ethers Frankfurt Untuk informasi pertandingan dari Dortmund ada beberapa pemain yang tidak dapat bermain Yang pertama ada Bran dikarenakan sakit Lalu yang kedua ada Colibelly dikarenakan Cidera Lutut Yang ketiga ada Guerrero dikarenakan Cidera Petis Yang keempat ada Humels dikarenakan Cidera Urat Daging Lalu yang kelima ada Meunier dikarenakan Cidera Sakit Yang keenam ada Morey dikarenakan Cidera Lutut Yang ketujuh ada Eschat Melzer dikarenakan Cidera Lutut Lalu yang kedelapan ada Wolf dikarenakan Cidera Pergelangan Kaki Dan yang kesembilan ada Zagadow dikarenakan Cidera Lutut Dan ada tiga pemain lagi yang masih dipertanyakan Yaitu ada Kan E dikarenakan Cidera Betis Lalu ada Delaney dikarenakan Gangguan Perut Dan ada Hits M dikarenakan Sedang Sakit Sedangkan dari Etraj Friend Crude Ada tiga pemain yang tidak dapat bermain Yaitu ada Rustic dikarenakan Sakit Ada Rode dikarenakan Cidera Lutut Dan ada Toure dikarenakan Cidera Urat Daging Dan untuk performa lima pertandingan sebelumnya Dari Dortmund mendapatkan tiga kali menang dan dua kali kalah Sedangkan dari Etraj Friend Crude Mendapatkan tiga kali menang dan dua kali kalah Untuk H2H3 dimenangkan satu pertandingan oleh Etraj Friend Crude Dan satu pertandingan dimenangkan oleh Dortmund Dan tiga pertandingan lagi mendapatkan skor seri Dan untuk klasemen sementaranya Etraj Friend Crude ada di posisi keempat dengan memperoleh poin nol Dan Dortmund ada di posisi keempat dengan memperoleh poin nol Untuk prediksi kali ini Bapak bola memilih Dortmund Pursatu atau over 3 Satu per empat Selanjutnya ada dari Belanda Dari divisi babak ke-1 Disini ada Ajax melawan Nichi Megan Untuk informasi pertandingan dari Ajax Ada empat pemain yang tidak dapat bermain Yang pertama disini ada Kudus M Dikanakan Cidera Pergelangan Kaki Lalu ada Onana Dikanakan Scorsing Ada Sko Hurts Dikanakan Cidera Garas Dan ada Taklia Fiso Dikanakan Kartu Merah Sedangkan dari Nichi Megan Tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain Untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Ajax Mendapatkan 2 kali menang, 2 kali seri dan 1 kali kalah Sedangkan dari Nichi Megan Mendapatkan 3 kali menang dan 2 kali kalah Untuk head-to-head yang dimenangkan 3 pertandingan oleh Ajax Dan 2 pertandingan lagi mendapatkan skor seri Untuk kelas main sementaranya Ajax ada di posisi ke-7 dengan memperoleh poin nol Sedangkan Nichi Megan ada di posisi ke-10 dengan memperoleh poin nol Untuk prediksi kali ini Mama boleh memilih Ajax pur 2 setengah atau offer 3 setengah Selanjutnya ada dari Perancis Perancis League 1 babak ke-2 Disini ada Paris SG melawan Stardberg Untuk informasi pertandingan dari Paris SG ada 5 pemain yang tidak dapat bermain Yaitu ada Bernard J dikarenakan Senang Cidera lutut Lalu ada Dagba dikarenakan Senang Cidera pergerakan kaki Ada Gueyei dikarenakan Senang Sakit Ada Laterlier dikarenakan Senang Cidera kunci paha Dan ada Ramos dikarenakan Cidera kaki Sedangkan dari Stardberg ada 2 pemain yang tidak dapat bermain Yaitu yang pertama ada Dion M dikarenakan Cidera paha Dan ada Motiba dikarenakan Cidera lutut Dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya Dari Paris SG mendapatkan 3 kali menang 1 kali seri dan 1 kali kalah Sedangkan dari Stardberg mendapatkan 2 kali menang dan 3 kali kalah Untuk head-to-head ya dimenangkan 4 pertandingan oleh Paris SG Dan 1 pertandingan lagi mendapatkan skor seri Untuk kelas main sementaranya Paris SG ada di posisi kelima dengan memperoleh poin 3 Sedangkan Stardberg ada di posisi ke-19 dengan memperoleh poin 0 Untuk prediksi kali ini Mama boleh memilih Paris SG Pursa 1-3-4 atau under 3,5 Selanjutnya ada dari Portugal Liga Portugal babak kedua Disini ada Braga melawan Sporting Untuk informasi pertandingan dari Braga tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain Sedangkan dari Sporting ada 1 pemain yang tidak dapat bermain Yaitu ada Mendes N dikarenakan Cidera kaki Dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya Dari Braga mendapatkan 2 kali menang, 2 kali seri dan 1 kali kalah Sedangkan Sporting mendapatkan 5 kali kemenangan Untuk head-to-head ya dimenangkan 4 pertandingan oleh Sporting Dan 1 pertandingan dimenangkan oleh Braga Dan untuk kelas main sementaranya disini Sporting ada di posisi ke-3 dengan memperoleh poin 3 Sedangkan Braga ada di posisi ke-6 dengan memperoleh poin 3 Untuk prediksi kali ini Mama boleh memilih Sporting leklekan atau over 2 Selanjutnya ada dari Spanyol La Liga babak ke-1 Disini ada Alaves melawan Real Madrid Untuk informasi pertandingan dari Alaves ada 1 pemain yang tidak dapat bermain Yaitu ada Ndiaye dikarenakan Cidera paha Sedangkan dari Real Madrid ada 5 pemain yang tidak dapat bermain Yang pertama ada Carvajal dikarenakan Cidera paha Lalu ada Ce Balos dikarenakan Cidera pergelangan kaki Lalu ada Cruz dikarenakan Cidera kunci paha Ada Mendy dikarenakan Cidera betis Dan ada Odrio Zola dikarenakan Cidera yang sakit Dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya Dari Alaves mendapatkan 3 kali menang dan 2 kali kala Sedangkan Real Madrid mendapatkan 3 kali menang 1 kali seri dan 1 kali kala Untuk head-to-headnya dimenangkan 4 pertandingan oleh Real Madrid Dan 1 pertandingan dimenangkan oleh Alaves Dan untuk lasemen sementaranya Alaves ada di posisi ke-4 dengan memperoleh poin 0 Sedangkan Real Madrid ada di posisi ke-8 dengan memperoleh poin 0 Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Real Madrid buru 1 atau over 2 setengah Oke segitu aja ya info dan prediksi yang bisa Mama Bola kasih untuk hari ini Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini Bye-bye